Intro Baru saja memegang pucuk pimpinan Partai Nasional Demokrat atau Nasdaq Lubutara Provinsi Sulawesi Selatan Putri Daka mulai memanaskan iklim politik di Luhu Utara Ratusan simpatisan, kader, dan pengurus Partai Nasdaq menyambut Putri Daka di perbatasan Luhu Utara dan Luhu Rabu 1 November 2021 Putri Daka mengadakan silaturahmi dan konsolidasi dengan pengurus Partai Nasdaq Lubutara di Masamba Setelah menerima SK sebagai Ketua Partai Nasdaq Lubutara dari Ketua Umum Partai Nasdaq Suryapalo di Jakarta baru-baru ini Dari perbatasan Luhu dan Luhu Utara Putri Daka yang didampingi suami tercinta Henra Nganro diarak menuju kantor DPD Partai Nasdaq Lubutara di Masamba Putri Daka juga menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa Dia mengaku tidak menyangka akan disambut begitu meriah saat pertama kali berkunjung ke Masamba dalam kapasitasnya sebagai Ketua Nasdaq Lubutara Dalam orasi politiknya Putri Daka menegaskan dirinya siok membirukan Luhu Utara dengan Partai Nasdaq Dia juga mengatakan bergabung di Partai Nasdaq bukan karena kepentingan Melainkan ingin melihat Luhu Utara maju dan bangkit dari berbagai keterpurukan Kantor Nasdaq Lubutara Saya hadir di Luhu Utara bukan tanpa alasan Saya hadir di Luhu Utara bangkitkan Luhu Utara Birokan Luhu Utara Keluarga besar saya yang ada di Luhu Utara Baik sahabat saya dan SPD teman-teman saya Hanya satu permintaan saya Saya akan berhenti berjuang ketika kalian tidak ada di belakang saya Saya minta hari ini Bantu saya berjuang Kita birukan Luhu Utara Bangkitkan Luhu Utara yang Terus terang saya sendiri sebagai Dara saya mengalir Luhu Utara Karena orang tua saya rongkong Saya Buka tabir sedikit Terus terang Luhu Utara hari ini Di kota mati Bangkit Luhu Utara Makmurkan petani Bersama Nasdaq kita bersatu Bersatu berjuang dan menang Hari ini saya berjuang Bukan untuk kepentingan Semua bertanya kepada saya Apa tujuan ibu Apa strategi ibu Untuk masuk ke Luhu Utara Baik di legislatif maupun Di eksekutif saya Cuma menjawab satu Saya tidak ada strategi seperti politik lain Tetapi saya Sementara itu Ketua OKA Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan Andi Tobohairudin mengaku takjub Dengan semangat kader Nasdem Utamanya para garnita di Luhu Utara Tentunya dengan semangat dan kebersamaan yang tinggi Tapi dia optimis Partai Nasdem Luhu Utara Akan menjadi pemenang pemilu 2024 Di daerah itu Andi Toboh menyatakan Hadirnya Putri Daka sebagai Spirit baru Partai Nasdem Luhu Utara Maka Partai Nasdem bisa meraih kemenangan Karena solidnya kekuatan pengurus dan kader partai Apalagi banyak kader perempuan yang tergabung dalam garnita Yang begitu bersemangat Maka Nasdem akan semakin maju Dan bisa meraih kemenangan Tentu Yang amat sangat kita cintai Sangat kita hargai Hormati Perempuan tangguh Berkarakter Dan peduli Untuk kesejahteraan Masyarakat Luhu Kakak Putri Daka Saya sendiri Harus jujur Di depan kakak-kakak semua Bahwa Sebagai lelaki Tentu Saya selalu merasa kurang Ketika Tidak didampingi oleh seorang wanita cantik Begitu pula dengan kakak Putri Daka Tidak akan sempurna Dan tidak akan sesukses ini Tanpa peran seorang lelaki Kakak Hinderangan bro Saya kira harus sendiri nih kakak Jadi Kakak Putri ini sudah punya suami Ini gagah sekali suaminya Dia adalah Laterpong Laki-laki tergantung dari Palopo Sahabat seru ya Partai Nasdem Luhu Utara Sebelumnya di jabat Taharo Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Menunjuk Putri Daka sebagai Ketua Nasdem Yang baru menggantikan Taharo Partai Nasdem Luhu Utara Pada pemilu 2019 Tampil sebagai pemenang kedua Di Luhu Utara Dengan raihan empat kursi Dan menempatkan kadirnya Sebagai Wakil Ketua DPRD Wartawan Seruya TV Bayu Segara Melaporkan dari Masambal Kabupaten Luhu Utara Ketua DPRD Ketua DPRD